barayakita.com Bismillahirrahmanirrahim sahabat Al-Quran itulah rohibofi tidak ada keraguan untuk siapa? untuk orang yang mengharapkan ridho Allah di tengah segala keawaman kita kalau kita beriman bahwa Allah ada dan kita ingin mendapatkan ridho nya satu persatu akan kita baca ayat itu kemudian yang bisa kita amalkan kita coba amalkan setelah ayat Quran menuntun kita dan kita membentuk diri kita dengan ayat-ayat Quran itu artinya berakhlak bulia maka insya Allah Allah akan ridho dan kita termasuk orang bertakwa tidak ada keraguan tidak ada keraguan itu kalau sudah menjadi sikap kita artinya kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah akan terbukti ketika kita sudah berjuang membangun akhlak mulia tidak sebetas pengetahuan saja dan sahabat kalau Al-Quran sudah kita yakini sebagai firman Allah maka kita akan yakin juga bahwa Rasulullah adalah utusan Allah dan kita yakin juga bahwa Al-Islam adalah agama yang benar tapi kalau Qurannya tidak kita yakini maka Rasul pun mungkin tidak sepenuhnya kita yakini sebagai utusan Allah dan Al-Islam pun mungkin kita akan ragu-ragu karena itu banyak orang yang menghinakan Quran dengan menginjak, membakar, dan lain sebagainya bahkan menyalah artikan Al-Quran nah setelah Al-Quran menjadi akhlak dan terbuktilah kebenaran Al-Islam kebenaran akan maha gaibnya Allah maha gaibnya Allah itu karena gaib yang gaib pun tidak bisa bertemu dengan Allah karena itu disebut maha gaib nah sampai kita akan mampu dengan rasa kagum kita pada Al-Quran pada firman-firman Allah ini kita akan mampu mengucapkan kalimat Qul wallahu ahad benar Allah itu ahad dan karena Allah itu satu bukti daripada keyakinan kita bahwa Allah itu satu tidak ada yang lain Allahus Samad kita akan bergantung kepada Allah saja tidak ada yang memberikan madarat tidak akan memberikan manfaat kecuali Allah bahkan ketika kita bersodakoh pun kita tidak akan ragu-ragu karena ini perintah zat yang maha kaya perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kaya kita bersodakoh karena Allah memerintahkannya dengan keyakinan Allah tidak akan memiskinkan kita tidak mungkin Allah yang maha kaya dan maha rahman rahim memerintahkan kita berbuat baik dengan bersodakoh bersakat infak tapi Allah membiarkan kita miskin tidak mungkin itu itu akan diyakini Allahus Samad kemudian kita bergantung kepada Allah yang tidak akan membuat kita kecewa karena Allah tidak seperti manusia lam yalidu alami yulad tidak melahirkan juga tidak dilahirkan ya jadi beda betul Allah dengan manusia maha kaya nya Allah rahman rahim nya Allah kasih sayang nya Allah beda betul kemudian walami yakullahu kufwan ahad jaga Allah tidak akan bisa disamakan dengan benda apapun berlian semacam semahal apapun tidak akan bisa disamakan atau mungkin ada orang musyrik ya ada azimat yang betul-betul memberi manfaat ah tidak sama sekali tidak sama dengan Allah atau ada jin makhluk lain yang sangat berbahaya bagi kita layadurukum walayan faukum kamu tidak akan mendapatkan manfaatnya juga tidak akan mendapatkan madaratnya jadi yakin betul Allah berbeda dari apapun betul-betul tidak ada satu pun yang akan menyerupainya adalah keyakinan juga adalah keyakinan bahwa kalau kita bergantung kepada Allah kita tidak akan pernah akan kecewa karena sangat berbeda dengan manusia yang melahirkan dan yang dilahirkan subhanallah kalau kita sudah berakhlak mulia kita akan yakini kebenaran Quran dan kalau kita yakini kebenaran Quran kita akan kagum dan kita akan mengucapkan only you ya Allah hanya engkau ya Allah dan kita akan buktinya apa kalau kita yakin bahwa betul-betul hanya Allah saja kita akan bergantung kepada Allah saja yang tidak seperti manusia atau makhluk lainnya Masya Allah Insya Allah kita akan wafat dalam keadaan mengucapkan La ilaha illallah karena yang kita cintai kita kagumi dan kita bergantung kepadanya hanya kepada Allah saja tidak pada yang lain ada orang yang mencintai mobil mungkin akhir hayatnya La ilaha illallah mobil ada yang mencintai berlian La ilaha illallah berlian dan seterusnya La ilaha illallah Masya Allah jangan dan kita dapatkan peluang besar untuk ucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir hayat kita karena kita sudah menyatakan only you ya Allah dengan membuktikan bahwa kita hanya ketergantung kepada Allah dan diantara bukti ketergantungan kita kepada Allah kita yakin Allah yang memerintahkan kita bersodakoh yang mahakaya yang memerintahkan kita bersodakoh dan pasti dengan kasih sayangnya Allah tidak akan menzolimi kita Allah akan mengganti semua yang akan yang sudah kita berikan di dunia ini juga pada saat syakratul mal nanti kita diringankan dan pada saat kita pulang nanti diberikan kekayaan Masya Allah kita akan tentera karena kebaikan kita yang kita lakukan karena Allah karena kita bergantung kepada Allah itu saja mohon maaf aku lukulihada wastafullah salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baraya Kita Berita positif dan inspiratif serta info wisata bisnis kesehatan dan pendidikan barayakita.com Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya